Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta Aiting Lisius dimanapun kalian berada Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Jumpa kembali di channel Yush Artis Yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis dosa yang ada kalian Siapa lagi? Kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan Terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak tertinggal Kabar-kabar terbaru dari channel ini setiap harinya Dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Seenak tidak sebut Rafi Ahmad Bapak Vilkis Ayu Ting Ting dihajar bujatan netizen yang anggap dirinya aku-akui suami orang Berikut ulasannya Nama Ayu Ting Ting selama ini memang tak ada henti-hentinya menjadi bahan perbincangan Apalagi jika menyangkut nama Rafi Ahmad Ya Ayu bahkan langsung banjir bujatan Gegara dianggap terlalu dekat dengan Rafi yang saat itu sudah menikah dengan Nagita Slavina Ayu Ting Ting bahkan juga pernah dinyinyiri Gegara menyebut Rafi Ahmad sebagai bapak dari anak sematawayangnya Bilkis Humairah Razak Seperti yang diketahui Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad memiliki sejarah yang banyak dikecam netizen Yakni soal kedekatan Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad di masa lalu Tepatnya saat keduanya mengisi di sebuah program televisi Kedekatan yang ditampilkan keduanya kala itu dinilai tak wajar Mengingat saat itu Rafi Ahmad baru saja menikah dengan Nagita Slavina Sejak saat itu Ayu Ting Ting selalu menjadi bulan-bulanan netizen Bahkan hingga kini Ayu Ting Ting masih sering dibanding-bandingkan dengan Nagita Slavina Terbaru saat keduanya tak sengaja berpapasan di acara pernikahan Atta Hadelitar dan Aurel Hermansyah pada abril 2021 lalu Dimana Ayu Ting Ting menjadi olok-olok lantaran reaksinya yang mendadak mematuh di tembok saat Nagita Slavina Lewat viral di media sosial Menyusul kabar tersebut video-video lama Ayu Ting Ting dan Rafi Ahmad di program TV itu pun kembali menjadi buah bibir Salah satunya video saat Ayu Ting Ting menyebut Rafi Ahmad sebagai Bapak Bilkis Melansir dari kitframe.id video tersebut diunggah di Instagram At Lantai Turah Official Dalam tayangan itu, Ayu Ting Ting awalnya tengah melakukan stand-up komedi Sedangkan Rafi menjadi penontonnya Setelah menantarkan beberapa banyolan, Rafi mendadak bertanya ke Ayu Ting Ting Hmm, gue sebagai penonton boleh tanya enggak? Tanya Rafi Ahmad Ayu Ting Ting langsung bertanya kembali ke Rafi Ahmad Sebagai apa? Tanya Ayu Ting Ting Sebagai penonton Jawab Rafi Ahmad dengan wajah polosnya Oh, gue kira sebagai Bapak Bilkis Ujar Ayu Ting Ting dengan lantang yang membuat Rafi Ahmad salah tingkah Mengetahui hal itu, warganet pun meninggalkan beragam komentar Berikut komentar para warganet Gak mungkin becanda japo Kalau becanda sama yang single sih Menurut aku wajar saja Tapi becandanya begini sama suami orang Gak sopan, gak ada ahlak Komentar seorang netizen Mungkin ini gara-gara gagal nikah Masih kepikiran cinta mustahil Komentar netizen lainnya Emang aslinya ADT udah gak tau diri Gak punya harga diri Suka mengambil punya orang Mencuri suami dan ayah orang Timpal seseorang lagi Becanda Woi tapi nyakitin perempuan lain Kata netizen lainnya Nyakitin hati orang Emang japok Ujar netizen lainnya Rupanya hujatan netizen terhadap Ayu Ting Ting Berawal dari penampilan Ayu Ting Ting di salah satu stasiun televisi Yang Ayu Ting Ting perankan Ia memerankan sebagai seorang komedian Ia berstand up di depan para penonton Kemudian disambut oleh Rafi Ahmad yang mengaku dirinya sebagai penonton Namun Ayu Ting Ting mengetahkan Rafi Ahmad sebagai bapak bintis Berawal dari situlah Kemudian Ayu Ting Ting dihajar hujatan netizen Yang menganggap dirinya Aku akui suami orang Ikuti terus channel kami Untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya Seputar artis kesayangan kalian Terima kasih telah menonton!